Karena pacarmu itu pesugihan penonton Untuk mengundang Ernest sebagai bintang tamu Kita itu sudah merencanakan niat jahat Kenapa itu? Nanti, waktu syuting kita tau dong ya Ernest gak tau ini Dan memang bener-bener begitu adanya Kita ini siapalah dibandingkan Reza Rahadian Ciko Jericho Ria Dewanto Di kita tuh yang paling topnya ya Tisabiani Anak stand up itu sering mengamini apa yang terjadi Dijadikan bahan bercandaan Aku kenapa di kehidupan di amini ya Udah memang ini terjadi gak denial gitu Tapi banyak loh Cewek jaman sekarang tuh yang lebih suka cowok humoris daripada ganteng Aduh dulu Kalau aku jadi deg-degan ya Kalau Tisa ngumpul maku Berarti secara langsung aku mau bilang kamu yang tipe yang ganteng gitu ya Dul ya Iya dong Dengar-dengar bang Boris katanya udah punya calon istri Mau lock in katanya Hah? Lock in? Hai, selamat datang kembali di Maya Al-Eldul TV Huha Jadi kalau kita tuh ada Kok ada Huha nya gitu? Itu jargon Oh kayak tentara ya Huha Huha Gitu Oh boleh 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 Hai, selamat datang kembali di Maya Al-Eldul TV Huha Kali ini kita kedatangan stand up komedian Gak cuma stand up komedian juga Sekarang sudah aktor juga Amin Sudah jadi host juga Amin Yang lagi viral Ah, viral Kata-kata Marlina tuh Yaitu Mas Boris Boki Yeeeet Terima kasih Mas Dul Terima kasih banget loh Gimana kabarnya? Yang Boris Puji Tuhan Alhamdulillah baik Sehat-sehat Mas Dul gimana? Sehat? Alhamdulillah Sehat ya? Iya Iyalah harus sehat dulu Oh kalau ini kan lagi musim toleransi ya Hahahaha Gak mau login kak? Mau gak kau login denganku? Ih Saya sih mau cuma keluarga besar kayaknya kurang setuju kayaknya Hahaha Mau? Hah? Keluarga besar mikirin keluarga besar Mas Dul Tapi sempet-sempet belajar-belajar juga? Belajar secara tidak langsung Kan temen-temen banyak yang muslim Kalau misalkan keluarga besar setuju? Masa sih? Hahaha Masa sih? Kayaknya enggak lah Mas Dul Hahaha Sebelumnya selamat Film agak lain udah mencapai 9 juta penonton Waduh Terima kasih banyak temen-temen yang sudah menonton Terima kasih juga Mas Dul untuk pacarnya Karena pacarmu itu pesugihan penonton Terlaris kedua kan? Kedua Kesatunya tuh ada bojomus juga Hmm Iya 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 Itu pesugihan kayaknya Emang Karena aku udah bilang tadi kan kedukunnya bareng Hahaha Tapi kalau dia berhasil kamu enggak kamu apa sih waktu itu mintanya? Kalau dia kan berarti penontonnya banyak Kalau kamu mintanya apa? Iya Kalau kedukun tuh? Aku mintanya bisa cinta sama aku aja Ah Tapi ada orangnya ya? Iya Agak aneh ya? Agak lain nih agak lain Agak lain Apa? Kuku-ku dimasukin sempak di kubur Oh gitu tak? Iya biar dia makin aksir sama aku Oh makin-makin Jadi di dunia ini tuh tidak ada lelaki lain selain Dul Jayelani Bisa begitu Dul ya? Kenapa nggak kepikiran ya? Nanti di-share ya tempatnya di mana ya? Saya juga mau Ada 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 Hajinain Itu tulang Itu tulang Kalau cedera main bola Nggak mau ke rumah sakit alternatifnya itu Dul Ada ada aja Ditayangkan di empat negara loh filmnya Bahkan sampai di Amerika ya? Iya Puji Tuhan ya iya Dul Itu tanpa kesengajaan kayaknya ya Jadi sebenarnya kan film agal lain udah nih Terus ada distributor luar Namanya apa ya kalau nggak salah antena apa-apa namanya kalau nggak salah Dia itu megang sudah biasa sering Singapura, Brunei, Malaysia Ya udah nah secara tidak Entah gimana lah kemarin dia nawar-nawarin secara nggak sengaja ke yang biasa di Amerika Terus mereka ngelihat kali apa nih backgroundnya nih film Terumayan fenomenal diambil Kita juga kaget Langsung lah kita ngomong ke produser Pak produser Kemarin Malaysia kita kan ada cinema visit Los Angeles loh ini Ameriki Masa kita nggak cinema visit sih? Wow keren keren Lalu sang produser memberikan jawaban yang sangat logis Ini kan diluar koordinasi kita Kita kalau mau bikin visa Amerika kan lama Ya Baru dua bulan lah paling cepat keluar Nanti visanya keluar filmnya udah nggak tayang disana Percuma Oh iya Jadinya kita nggak ada cinema visit Ya iya 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 Ya Bang Boris jadi kan aku sempet lihat tuh di eksplor Instagram atau apa gitu Si Bang Indra Jekyll tuh ngomong ke Mas Ernest Iya Mungkin gua jamin 1 juta gitu Itu udah kebuat belum? Jadi itu tuh ya memang si si om kecil itu Emang asal jeplak aja si om kecil itu Sebenernya untuk film Indonesia Kan lumayan agak susah ya mencapai 1 juta penonton itu kan Sebenernya ya Jadi emang dia asal jeplak aja gitu biar Karena koers ini yakin dan adalah jadi niatannya timbul dengan wah Seenggak-enggaknya semangatnya ada nih untuk meraih 1 juta penonton gitu Itu awalnya gimana sih bisa kebentuk podcast ya? Si agak lainnya? Agak lainnya dari podcast audio di Spotify Gimana sih boleh ceritain nggak sih dari awal mula ada agak lain Terus sampai ada netizen yang wah agak lain ya gitu kan Itu sebenernya adalah dampak dari pandemi Oke dampak dari pandemi kan kita-kita ya nggak bisa kerja nggak bisa ngapa-ngapain Mungkin dari segi anak-anak band juga kan terasa banget kan Dampak pandemi itu Terus kebetulan di kita-kita itu kan Ada anak stand up tuh kadang-kadang ada dapet job stand up Tapi di green screen Melalui layar zoom gitu-gitu kan Akhirnya banyak waktu kosong lah gitu Sempat gitu ya? Sempat gitu Stand up tapi ya kita Kalau nggak mereka sewa studio kita kesana Di studio itu hanya ada kamera-kamera dan kita nggak ada orang lain Kan agak aneh ya kalau stand up feedbacknya Mana audio ketawanya mereka itu Kan agak aneh gitu Udah lah akhirnya membentuklah itu Dicarilah ya udah yang Sumatera Sumatera Utara Sebenernya Sumatera Utara ada banyak Cuman pada saat itu kayaknya yang nganggur Cuman yang berempat ini gitu Bikinlah audio Ya udah hanya sebatas audio aja Karena audio itu lebih simple Nggak ada ribet ngedit-ngedit segala macam Kita juga nggak ada duit untuk nge-hire editor gitu Udah ternyata ada yang dengerin Ya dari situlah mulai Membesar 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 Akhirnya Loh kok banyak yang dengerin ya Acara-acara kita ini acara-acara aneh ini gitu Habis itu bikin YouTube Ada juga Habis itu ya barulah itulah Ada kaitannya ke Ernest jadinya Mau dibikinin film Gitu Nah jegel inilah pinter-pinteran Kok kalau ini dibikinin film Seri maaf aku potong Itu yang memperpose ke mas Ernest Kan kita Bene itu kan satu manajemen dengan Ernest Oh iya iya Jadi lebih deket lah hubungannya Segampang itulah hubungannya Untuk mengundang Ernest sebagai bintang tamu Yaudah undang sebagai bintang tamu Nah kita itu sudah merencanakan niat jahat Kenapa itu? Nanti waktu syuting kita tau dong ya Suruh bikin kita film Kalau dari depan kamera kan dia akan susah tuh ngelaknya Gitu Ernest gak tau ini Dan memang bener-bener begitu adanya Dateng gitu Langsung tiba-tiba ditodong Ernest emang kan Eh eh gimana? Maksudnya bikin film ini kan bukan suatu hal yang mudah Bikin film ini melibatkan kerja banyak ratusan orang Dan juga modal yang tidak sedikit Jadi ketika menentukan sesuatu itu Untuk dijadikan film itu banyak pertimbangan ya Ernest pada saat itu masih Di saat kebingungan-kebingungan jegel masuk Kok satu juta penonton gitu? Dibujuk rayu dia dengan satu juta penonton itu Lainnya mau ya? Mau lah Barulah di brainstorm mau premisnya tentang apa filmnya Kita layangkan lah ada empat premis Terus yang dipilih yang tentang si rumah hantu itu Pengelola rumah hantu itu Barulah itu sama Muhad Kli Acos Sutradara sekaligus penulisnya Mengembangkan dari premis itu Gitu Iya 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 Wah keren 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 Dan ya setelah itu Tiba-tiba Deng-deng-deng-deng-deng Penontonnya kok di minggu pertama segini ya? sejuta kok begini gitu gitu nggak mungkin ini gitu nggak tahu kenapa rezekinyaская-rezek bayar aptal-zeptan gitu ya cuman senasib nasib-nasib nggak nyangka juga save�� R stagesibilitas Si aktor-aktor kelas C ini empat orang ini masih siapa gitu hahahahaha kita lebih mungkin kalau di musik kita buat-buat lagu nggak tahu tiba-tiba lagunya ngebum iya ngebum gitu maksudnya ya dari segi acting tuh ya kita ini siapalah dibandingkan Reza Rahadian Chico Jericho Ria Dewanto di kita tuh yang paling topnya ya Tisabiani kita ngoling Tisabiani dan Tisabiani yang mau aja itu pasti karena faktor Ernest tapi Bang Boris sama agak-agak yang lain udah pernah udah pernah main film udah udah pernah main film cuman tidak pernah menjadi pemeran utama itu satu pasti rollnya itu dapatnya kita bagian-bagian yang pemeran pembantu utama yang nemenin pemeran utamanya untuk yang bagian bercanda-bercandanya breaker ya icebreaker gitu-gitunya aja gitu scene-nya sih banyak tapi seringan nggak ada dialog kan karena nemenin pemeran utama bocor shoulder ya kan harus ada mau nggak mau gitu kita nggak nyangka lah maksudnya dulu siapa sih yang tertarik orang menonton empat orang ini empat pemuda abang-abang Batak ini gitu nah emang Boris nah kan sekarang udah Alhamdulillah udah jadi apa tercapai akhirnya mimpinya ya itu tadi yang lengkap jangan dari Alhamdulillah sekarang kan sudah tertanggungnya orang ya kan sekarang sudah jadi aktor lah ya komedian terus host juga di podcast itu berat nggak sih sampai bisa dititik sekarang aduh atau mungkin ada nggak mungkin pengalaman pernah diremehkan atau apa ya emang bekas dirasa berat atau enggaknya sih nggak tahu ya dulu aku yang nggak pernah merasa itu sebagai suatu menjadi membebani jadinya makanya jadi merasa enggak berat ya aku tuh banyak hokinya sih Oh ya bersyukur aja banyak hokinya gitu mah bisa ya kayak begini entah kenapa maksudnya dimudahkan jalannya gitu ada aja rezekinya gitu-gitu yang nggak tahu lah aku ya ya bersyukur terima kasih aja sama Tuhan ya dikasih rezeki yang seperti ini gitu nggak pernah nyangka juga akan sampai di titik ini gitu ya dulu kuliah aja jurusannya aja asal jeplak masuk jurusan hukum gitu ya udah kalau ditanya orang kok milih belum ah nggak tahu terus kenal stand-up di akhir-akhir kuliah stand-up stand-up lah iya barulah stand-up ya lumayan ada oh ternyata dari stand-up bisa earn money ya bisa mengumpulkan uang ada 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 hasilnya gitu ya udah di jalanin stand-up stand-up eh ada yang nawarin film main film gitu ya sampai di titik sekarang ini jadi kalau ditanya struggle-nya apa ya aku cuma nggak tahu dikasih aja rezekinya kalau misalkan diremehin gitu ada nggak atau misalkan di fase-fase struggle itu yang yang apa misalkan kayak karyanda masif tuh katanya pernah-pernah makan kalau nggak salah ya sepiring bareng-bareng sama anak Ben ah kalau kalau di aku sih mungkin entah karena kebiasaan anak stand-up ya anak stand-up itu sering mengamini apa yang terjadi gitu jadi apa ya menyenangi apa yang terjadi gitu enggak mengamini apa yang terjadi misalkan aku di atas panggung kepleset itu diamini dijadiin bahan bercandaan aku kenapa di kehidupan di amini ya udah memang ini terjadi nggak nggak denial gitu nah mungkin itu juga kali yang menyebabkan nggak ada aku nggak ada struggling ya karena semua dalam hidupku ini aku amini ada ya aku nggak ini ya wes ini berarti gitu makanya tapi kalau untuk kondisi susah sih puji Tuhan ya enggak ya karena nggak tahu kenapa waktu itu stand-up komedi itu hadir menjadi alternatif komedi di acara-acara of air dengan fee yang lumayan ya maksudnya kadang-kadang sama bercanda anak-anak MC gitu ya yang ngemsi lu enak stand-up doang 15 menit fee-nya sama sama kita yang ngemsi 3 jam karena kan dia ngemsi mulai dari opening sampai closing tuh fee-nya sekian jumlahnya terus kita stand-up total perform 15-20 kadang-kadang dikurangin sama kliennya karena ini cepet nih mau ke ini nih udah 15 menit aja gitu fee-nya sama jadi makan kadang-kadang kayak ya sama bercanda dengan orang-orang anak-anak MC lu enak lu begitu kerja cuma bentar doang tapi ya kalau orang melihat dari enaknya doang coba dialamin dari open mic di cafe sama orang nggak kenal kita nge-joke orangnya nah itu bukan berlangsung sekali dua kali ya itu pasti kalau di menitin dijamin tuh beribu-ribu jam adek pernah momen begitunya gitu tapi kalau dibilang nggak lucu ya pasti sering lah dulu itu mungkin kalau di musik ah males gitu ya ah stand-up ini nggak lucu iya ya udah nggak papa gitu saya mencoba memperbaiki lagi gitu tapi ini ya pandangan bagus ya apapun yang terjadi di amini aja ya di aminkan aja bukan malah menggerutu ataupun denial ya seolah-olah itu nggak terjadi menghindar nah itu malah malah makin aneh kalau menghindar gitu kayaknya gue masih nongkrong mas stand-up nih kalau siniman kan serius banget ya ini kadang-kadang misalnya stand up mohon maaf ya misalkan ada kelainan di gigi atau kelainan di kuping atau kelainan di bagian kepala rambut depan kepala itu kalau kita nggak bahas di awal perform kita orang tuh akan aneh kok dia nggak bahas tentang itu ya jadi penonton itu izin ketawanya agak tertahan kalau kecuali kalau udah bahas duluan udah gini jadi memperkenalkan dirinya dengan seutuhnya ya udah jadi kitanya udah oke gitu Oh begini toh gitu kalau kita pura-pura kayak aneh kayak orang-orang aduh kenapa jadi awkward jadinya gitu filosofi stand-up itu ya harus mengamini apa yang terjadi gitu ya ya stand-up entah filosofinya Raditya Dika ya nggak tahu deh ya mungkin pernah melihat adegan Chris Rock dengan Will Smith diajang Oscar yang dia ditampol Oh iya iya nah Chris Rock dengan stand-up comedian setelah itu dia masih bikin masih bisa bikin jokes dari tamparan itu kan this is gonna be the greatest hits nights of Oscar gitu harusnya kan orang makan Wah dia emang orang salut buset masih bisa mikirin kata-kata itu gitu di atas panggung habis ditampol loh secara mendadak nah Bang Boris ya kalau masalah percintaan nih oke pernah nggak sih dipandang sebelah mata gitu soal-soal stand-up comedian seniman gitu itu apalagi di awal-awal gitu Nah itu dia dulu awal-awal kan mungkin kalau mungkin kalau di musik kan mau jadi apa sama musisi tapi itu sudah brandnya sudah musik dulu orang sudah tahu kerja jadi musisi ya ya kalau kita itu dulu mengenalkan apa itu stand-up komedi aja susahnya minta ampun itu apa itu apa makanya ketika kalau ditanya orang tuh apalagi untuk ya apalagi ditanya kerjaannya penyai radio bilangnya gitu sama MC MC of air udah nggak bilang stand-up komedian bahkan sampai detik ini ada papa bapak eh wah ini si Boris yang suka standing komedi itu ya gitu walaupun walaupun sebenarnya benar waktu melakukan stand-upnya standing sih memang berdiri memang cuman kita nyebutnya nggak standing komedi sih Pak gitu atau stand-upper gitu-gitu di diremehkan diremehkan sih nggak mungkin mereka nggak aja ini tuh kerjaannya apa kerjaanmu Oh pelawak malah gitu Iya Pak begitu aja udah paling iya melawak gitu nggak mau makan apa nah itu ya mungkin nggak diomongin kali ya tapi udah diwanti-wanti kali ya kita kan kerjaan seniman ini nggak ada gaji fix income-nya kan makanya kita seniman sekarang banyak yang bikin YouTube biar ada fix income-nya ya ya gajiannya dari Google ya di transfer dari Google irlandia nih banyak loh cewek jaman sekarang tuh yang lebih suka cowok humoris daripada ganteng aduh dulu aku jadi deg-degan kalau bisa ngumpul maku berarti secara langsung aku mau bilang kamu yang tipe yang ganteng itu ya Dul ya Iya dong kamu jadi merasa riskan berarti kamu tipenya yang ganteng itu guanteng itu Dul biasa aja biasa aja biasa mudah Tiba untungnya kecute cukup itu ya Mohon ganteng yaHold WiFi ya jadi nggak taulah Balik lagilah cowok ya tergantung sikapnya masing-masing mungkin Si cowok humoris ini bisa membawa suasana aja kali ya Ada temen kita Mas Marcel Ludianto itu ya Ah, Marcel Dustin Tiffany juga Dustin Tiffany Iya, iya, iya Kok milihnya humorisnya humoris yang begitu ya Mas Zul ya Yang mirip-mirip atlet cepak bola ya Marcel kan Rene Higita Gitu ya Iya kan Higita keeper Columbia dulu Sorry ya Marcel ya Bener atlet loh itu Kalau Dustin kan lebih ke wasit winning 11 ya Tapi masih PS1 Nah tapi kalau anak-anak stand up tuh Jauh kayak gini mereka gak baper ya Gak maka masalah Seru juga ya Gak masalah Kalau musisi baper-baper soalnya Masalahnya kadang gini ya Kadang-kadang kita tuh di grup stand up Kita tuh dipaksa lebih cepat untuk berdamai dengan kondisi kita Misal Ada yang baru Meninggal orang tua Ataupun anggota keluarga atau siapa lagi Itu tuh ada sesama yang sudah mengalami duluan Kejadian yang sama Misalnya orang tua udah meninggal juga Udah langsung dibercandain Dipaksa langsung berdamai dengan cepat gitu Jadi lama-kelamaan udah Dukanya udah hilang jadinya gitu Iya 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 Welcome gengnya tim Iya Dikitu-kituin gitu Gimana rasanya Gak bisa lagi ngelepon ibu Yuhuu gitu Iya 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 Jadi dipaksa untuk lebih cepat berdamai dengan keadaan Atau si geng-geng anak stand up itu Misalkan ada temen Gak sengaja lagi Kena apa viral Udah lah dibahas tuh di grup Kalau gak langsung datang-langsung di bercandain gitu Gimana lah? Misalkan kayak kemarin Pilpres gitu Uyuh bercanda-bercanda Yang gak tayang ya Maksudnya yang secara Kalau lagi mau ketemu langsung gini ya Itu bercandaannya luar biasa gitu Nah kalau Bang Boris stand up comedian tuh Kalau aku misalkan nih Lagi kerja di bidang seni gitu Kan kayaknya asik nih Dapet pacar Seniman Musisi atau aktor Kalau Bang Boris tuh dari Ya seniman juga ya stand up ya Tapi kan di bidang lucu gitu Apakah harus lucu juga Cewek idamannya? Enggak lah Karena kayaknya asik gitu Kalau sama-sama Lucu gitu Ya asiknya sebenernya asik Karena satu frekuensi kan Iya Cuman ya gak melulu soal Harus satu referensi kerjaan juga Enggak harus gitu Ya terserah aja Bebas yang penting Cocok aja lah gitu Bisa saling ngertiin gitu Kalau dulu malah jarang ketemu dong Misalnya kayak Tisa Tisanya lagi syuting luar kota Iya Nah itu gimana? Ya udah rindu merindu Weheee Rindu merindu Iya kan kalau syuting film Udah ngerasain dong Maksudnya mau gak mau Ditinggal pacar Tiga minggu Iya Iya kan gitu kan? Pernah sebulan tuh Sebulan tuh Ngedumel pasti Apa ada ke depannya Udah lah nanti-nanti Kalau ada job-job kayak gini Gak usah terlalu diambil lah Kalau gak perlu-perlu banget Enggak sih Enggak ya Masih bebas-bebasin aja Masih bebas Masih puas-puasin kan Kalau Kan Tisa main film Ada adegannya Adegan kissing Memang Tapi memang mereka diceritakan di film itu memang Wajar kalau kissing Karena mereka mungkin suami istri Atau pacaran Gitu Seorang Dul Jailani Ngijin Gak? Ngijinin gak? Sampai sekarang aku masih debat loh Karena itu sangat mungkin Enggak kalau 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 sekarang sih Aku Gak apa-apa ya Saya mau mesra-mesraan Aku cuma bilang jangan kissing lah Gitu Ah Sun Pipi oke Sun Pipi oke lah Oke tapi kalau kissing jangan lah ya Kalau kissing jangan lah Kasian mama Ah Bisa Mengatasnamakan orang lain Gak bener Aku cuma bilang coba kalau mama liat Ya kan film Aktor lagi bekerja Eh tapi tau gak aku sama Tisa pernah kissing scene Di? Jadi filmku Oh iya Dirimamku Nonton Dirimamku Nah itu boleh Itu boleh scene kissing Ya itu karena kita masih awal-awal Terus di apa Dijebak sama Gak ada di script Nah Dijebak sama Bukan di Bukan di jebak ya Improvisasi lah Terjerembab Terjerembab Akhirnya kita juga improvisasi Akhirnya Akhirnya Beneran kebetulan sudah pacaran ya wes lah gitu Ya gitu Tapi kalau sama orang lain gak ikhlas ya Ya sama orang lain Itu lucu banget tuh pas premiere film Dirimamku ada ayah bunda Lengkap Lengkap yang menonton Nah kan ada beberapa stand up comedian tuh yang lucu emang lucu gitu Oke Ada juga yang ternyata aslinya tuh kayak serius Oh iya 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 Atau mungkin konteksnya kalo dirumah gitu Bang Boris tuh tipe yang gimana sih? Ya aku mungkin kalo temen-temen kuliahku melihat aku ketika stand up ketika di podcast ya Mereka gak akan lihat orang yang berbeda kalo temen-temen dari SMA kuliah ya emang begini aja orangnya gitu Gak ada yang dibentuk sesuatu harus gimana gitu kalo aku sih dulu Tapi kalo untuk ketika gak kerja gak syuting harus lucu juga berat banget kayaknya ya gitu Kadang-kadang apalagi ya musisi juga sering lah Orang niatnya mau hang out mau apa Tiba-tiba ditodong nyanyi dong Iya Apain dong Kan kita tuh kesini mau hang out ya guys Kenapa harus Aku tuh ketemu musik ini udah tiap hari gitu Aku kesini tuh mau jadi penonton gitu kan pasti kan dalam hati Stand up Stand up dong Stand up dong Lagi kumpul keluarga besar Stand up Stand up dong Stand up tapi depannya ada banyak bocah lah Nguleng ala Mana bisa dinikmati Oh iya iya Kemarin tuh aku warn abis ngumpul sama Fajar Nugrah tuh Oke Tiba-tiba Stand up dong Nah itu tuh Aduh Nah Tapi pernah gak ditodong stand up gitu Ya sering lah Mesti Tapi Ya mau gak mau yaudah dikasih lah dikit-dikit gitu Aku tuh pengen ngomong sama orang-orang kayak gitu Mas Mbak Bapak Ibu tolong please banget Kalo kalian ketemu Mike Tyson minta Bang Bang tinju aku dong Tinju Aku minta tolong banget Minta tolong Tolong sekonsisten itu gitu Kalian ketemu Mike Tyson Ketemu Chris John Gitu ya ketemu Iko Wais Gitu ya Kang Yayan Ruhian Tolong minta juga gitu Biar Dikasih sekali gitu Gitu Tapi curang ya kalo acting gak ya Iya Kamu acting dong Gak pernah gitu ya Ketemu pemain film gitu ya Gini 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 dong Kalo ketemu pemain film tuh paling nanya Eh bener gak sih Iya 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 Itu pacaran sama itu ya Itu katanya gini 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 ya Itu katanya gini Bener gak sih Dengar denger dong Ceritain dong Ya ampun Semakin tipis suaranya Itu infonya semakin Akurat dan semakin rahasia Iya 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 Itu semakin rahasia banget itu Aduh Aduh Nah denger-dengar Bang Bruce katanya udah punya calon istri Nah gimana Dul Patah banget Dul ya Tiba-tiba Dul ya Patah Mau login katanya Hah Mau login Acara ada namanya login ada Kalo login Kalo login Belum lah Mas Dul Belum ada Sampai sekarang tuh belum ada Keterpanggilan itu Gitu Tapi katanya kalo keluarga misalkan Merestui Hahaha Balik lagi Ini Thumbnailnya Bang Boris siap login Hahaha Ya semua ini karena Ketika ngobrol dengan Habib Jafar Dengan Onat seperti itu Dan Orang-orang tuh agak kaget Kalo saya bahas Ada kan pernah materi stand up Di somasi yang tentang Aku waktu SD Aku dengan temanku Ujian agama gitu Aku Soal agamanya Kristen dia Soal agamanya Islam Tapi aku tau jawaban-jawaban Soal dia Ya memang kan kalo di sekolah zaman Ya ketika aku sekolah ya Ketika di sekolah negeri Ada pelajaran bahasa Islam Eh bahasa Islam Ada pelajaran tentang agama Islam Ada yang Hatinya ada Islam Hahaha Ada yang agamanya Kristen Karena kan suka dikasih pilihan Mau di luar kelas Atau di dalam Iya Gitu ya lama kelamaan Aku di dalam Melihat Mendengarkan gitu Oh begini Oh begini gitu Makanya dekat lah Kebetulan rumah juga di depan Rumah itu Sampai detik ini ya Mesjid depan rumah tuh gitu Langsung Plek-tiplek gitu Lomboris siapa agamanya Kristen Protestan Kristen Protestan Iya Protes mulu berarti ya Betul Kan memang munculnya juga Karena tindakan protes Waktu itu Lah bener Bener lah Ini suka banyak yang kata Ada masanya Kala itu di Apa ya Kurangisah di Fatikan apa ya Di Roma lah Bahwa surat penebusan dosa itu Bisa diperjual belikan Gitu Jadi kalau kita beli surat itu Dosa kita Nol lagi Oh didagangkan Agama Iya Gitu ada keluar kebijakan seperti itu Kalau gak salah ya Mudah-mudahan Gak salah ya Terus adalah golongan-golongan yang memprotes itu Kok bisa begitu sih gitu Kalau gak salah ya Yang lebih tahu Ya yang lebih tahu Silahkan tolong dijelaskan di bawah lah gitu Nah Bang Boris Terus Di dunia entertain ini kan Ya mungkin aku juga Mungkin Bang Boris juga gitu Kan Mungkin gak bisa selamanya ya Ya Karena melihat peta sejarah kan banyak yang Ya Meradu Apalagi sesuai umur Eh kalau umur udah makin Hanya beberapa lah yang anti teori Ketika dibilang gitu Ada yang long lasting Hanya beberapa lah Ya Ya semoga kita faktor X ya Bang Boris ya Amin Amin Tapi seandainya Tiba-tiba Masalahnya sudah lewat gitu Mau alih profesi jadi Apa Bang Boris sama kita Apakah kuliner Atau Baju Kemarin-kemarin sih Ini bener ya dulu Kemarin-kemarin sih Kepikiran sempat Kayaknya jadi petani seru ya gitu Bertani Itu kayaknya Seniman semua gitu Gitu ya Masa sih Aku juga ada pikir-pikir situ Ya kayaknya tuh Damai Tenang Ya kita cari dong Jualannya jualan apa yang oke gitu Bertaninya Jangan bertani yang pada umumnya Orang udah banyak Rifalnya gitu Kalau boleh bertani Tapi pikirannya sudah Oh kita akan mengekspor ini Keluar negeri gitu Gitu Pikirannya seperti itu Bertani gitu Berarti Bang Boris suka kedamaian Suka ketenangan gitu ya Sebenernya Ternyata Setelah Perjalanan Usia Iya Aku tuh kalau sekarang Sudah jarang keluar malem Kalau nggak perlu Perlu banget Dulu perlu nggak perlu Mesti keluar Pasti nongkrong ngapain Sampai pagi gitu Kalau sekarang tuh kayaknya Malem minggu aja Yaudah dirumah aja Nonton TV Iya Sampai ketiduran Yaudah Itu hari Sabtu ku gitu Hahaha Iya sih Iya sih Tapi kan gelar S1 Hukum Oh iya Nggak mau tiba-tiba jadi Pengacara Ah kalau untuk pengacara Nggak asik deh Pengacara stand up Gitu kan Aduh nanti hakimnya Dari apa itu Nggak gitu Bang Takutnya hakimnya Takutnya Kamu jangan ngelucu ya Gitu Sekarang ada Bang Komeng udah ada Iya di Dewan Terobosan komedian Terobosan komedian Membuat senayan Terobosan komedi di Buku Membuat senayan lebih Jaksa menuntut Kayak gitu Bang Salah Bang ya Penyanyi pengacara udah ada tuh Bang Maruli ada Bang Maruli Maruli Tampubolan Dia penyanyi Nyanyinya juga iya Kalau dilihat Kalau dari kerennya sih keren Kalau dua-duanya jalan ya Kayak misalkan Tampi dokternya jalan Nyanyinya jalan Bang Maruli nyanyinya jalan Tapi pengacaranya juga jalan Pengen Nah ya Gitu Tapi kalau aku kayaknya Lebih pengen ke ngajar sih Ngajar? Ngajar apa? Ya kalau misalnya basicnya S1 hukum ya Ya paling berarti Masuknya nanti ke anak SMP Atau SMA Belajar PPKN mungkin Gitu Apa sih PKN ya bilangnya sekarang ya PKN Gitu Mungkin lebih ke ngajar pengennya sih Mbak Murus ini Jiwa sosialnya tinggi juga ya Hahahaha Cuka ketenangan Namanya ke pengenan Mas Dul Namanya ke pengenan Itu pun kalau memang Kebutuhan primeras sudah terpenuhi ya Maksudnya itu memang aku menjalankan sebagai hobi aja gitu Oh iya 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 Mudah-mudahan lah tercapai Bisa tercapai Amin 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 Sudah Terima kasih banyak atas waktunya dan ilmu-ilmunya Semoga kedepannya sehat selalu Amin Makin sukses Lancar jaya Doa yang sama juga Yang terbaik juga untuk Mas Dul ya Amin Lancar-lancar Semoga Lancar Semoga login Ya Jika doanya Mas Dul ke aku Kalau aku daya Mas Dul Semoga Lancar Langsung ditentukan hari baiknya kapan Amin Jumat loh Jumat? Jumat? Oh Jumat malah? Udah Jumat Oh Jumat ya Akatnya ya Gak tau Jumat kapan ya Yang penting Jumat aja Tapi resepsinya berarti Sabtu Kalau enggak Minggu Iya iya Oke mantep Blok mulai dari sekarang jadwal Nanti agak lain main yang ngeband Gak usah Mas Dul Kok kamu serahkan gitu loh hari bahagiamu ke orang gak jelas kayak gitu Oke Mas Dul terima kasih banyak Makasih waktunya Gak ada tuh Huhan yang di closing Thank you Hu-ha Thank you Hu-ha